Intro Halo semuanya Gue adalah seorang seniman visual art dan customizing sepatu Gue mulai awal merintis itu dari 2015, gue udah mulai gambar-gambar dan gue langsung terjun ke dunia sepatu Gue ngeliat peluang itu dari awal 2019 dari pertama kali never to let us ngeluarin sebuah customer sepatu akhirnya dari situ gue ngeliat kayak wah ternyata ini potensi banget ya untuk ke depannya ternyata seniman ini gak cuma bisa di canvas doang ternyata bisa di sepatu, di tas, dan di jacket denim, menurut gue seperti itu sih jadi menurut gue untuk berpotensi nantinya itu jauh lebih baik ketimbang 2019 kemarin dan sekarang trend-trendnya itu lebih banyak di sepatu yang dapat diterima di kalangan brandnya itu adalah karakter lu kalau misalkan lu mempunyai karakter dari gambar lu pasti brand-brand itu bakal ngeliat-ngeliat-ngeliat-ngeliat-ngeliat-ngeliat-ngeliat-ngeliat-ngeliat-ngeliat. jadi kalau menurut gue lu harus ada karakter untuk bisa diri sama brand-brand sebenernya lu itu punya karakter dari diri lu kayak contohnya lu nulis di kertas dan pasti itu kan sebenernya orang beda-beda kan dan itu sebenernya karakter lu sendiri proses awal yang harus memulai semua itu sebenernya cuma satu aja sih lu harus pede dengan karakter lu sebenernya kalau misalkan lu udah pede orang-orang itu pasti bakal suka dengan karya yang lu buat itu doang sih sebenernya harus pede kalau dari gue nya gue liat situs-situs web seperti behind, Pinterest itu sebagai referensi gue gitu kan dan di instagram sebenernya juga banyak kayak misalkan mucly, kpinworks dan kalau gue sendiri sih referensinya ke network to leverage untuk memulai custom ini kalau menurut dari gue sendiri jadi aku pertama kali menentukan harga itu dari detailing dulu kalau misalkan si konsumen ini mintanya detailing gue bisa ngasih harga rate yang tinggi tapi kalau misalkan si konsumen ini mintanya kayak simple-simple gitu gue masih ngasihnya harga tinggal seperti itu sih ada apa namanya kualitas ada harga kalau menurut gue sendiri yang paling bagus itu adalah letter pen itu bagus banget untuk di sepatu kanvas untuk di sepatu letter gitu ya karena kalau menurut gue kalau misalkan lo ngecet gitu di sepatu dicet acrylic lo bakalan mendapat hasil yang kaku banget di sepatu itu kalau misalkan lo pakai letter pen lo itu bener-bener bisa membuat hasil sepatu itu bagus dan gak kaku untuk dipakai gue pakai KSD pertama kali itu 2018 kalau menurut gue karena KSD itu bener-bener chat lokal yang bisa dibandingkan dengan chat internasional kalau misalkan lo udah sepatu lo di custom gitu ya lo percaya aja sama suks care karena kalau menurut gue kalau misalkan lo ngecet sendiri takutnya hasilnya itu gak bisa semaksimal di suks care gitu ya lo kalau misalkan dari perawatan lo bisa perawatan sendiri gak apa-apa tapi lo harus beli yang namanya alat untuk nyuci sendiri gitu dan dan lagi yang paling penting lo kalau misalkan mau nyuci pakai sikat biasa jangan pakai sikat kawat kalau misalkan lo pakai sikat kawat hasilnya bakalan bisa semuanya semuanya menurut gue ini berpotensi banget karena apa sih kalau misalkan sepatu dari konsumen ini udah di custom otomatis kan pengennya yang tahan lama gitu kan dan kalau menurut gue kalau misalkan emang sepatu ini udah di custom itu percaya aja sama suks care karena kalau suks care itu pasti tau banget seluk beluk dari chat dan segala macam yang udah di custom pernah ada juga yang nanyain jadi di dalam sepatu itu katanya mas bisa gak sih kalau misalkan di dalam sepatu ini bisa di custom gitu dan gue disitu agak sedikit kayak ini pasti gak bisa lah gitu dan dan dia juga ngomongnya pakai cat minyak gitu kan dan gue disitu wah ini gampang bisa ini ya hasilnya pasti lo kaku dan satu lagi kalau misalkan lo gak pakai kaos kaki itu bakalan ngerusak api lo itu sih kalau menurut gue jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan random yang entah mas bisa gak sih custom talis patuk mas bisa gak sih custom yang namanya celana tapi celana-celana legging gitu itu kan sebenernya aneh banget gitu dan gue kadang-kadang menjawabin dengan ya gak bisa ya bisa nah kalau menurut gue lo pertama untuk memulai sebuah customization lo harus yang nanya pending pending apa yang lo pengen kasih ke orang itu lo harus pending awal-awalnya lo kasih lah ke temen lo yang mau customer sepatunya sepatunya diri lo 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 branding aja kayak gimana sepatu lo sepatu lo gue nanya di situ lo mulai kalau pesan ya untuk mau mulai customer lo udah bisa branding lo sendiri nih lo tambah lagi branding ke brand-brand gede misalkan lo ngasih portfolio kayak jari email atau lain-lain dan kalau misalkan itu tembus lo bisa dapat pesan gue KSJ semoga KSJ ini benar-benar bisa internasional karena kalau menurut gue KSJ ini benar-benar bisa dibandingin dengan chat internasional jadi kalau menurut gue untuk KSJ nya kedepannya lebih gedein branding lo ke seniman-seniman lokal di negara-negara lain kayak misalkan Malaysia Singapura Thailand Vietnam dan Australia itu sih kalau menurut gue terima kasih 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 terima kasih